Intro Terima kasih pemirsa namasih bersama kami dan menurut aku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membuka aib orang melalui media sosial lantas apa balasan bagi orang yang melakukan kezoliman seperti ini silahkan Ustadz Said Kutub Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa insha Allahumma tabi'ahu biahsani Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haithuma kuntah Wa atbi'is sayyat alhasana tamhuha wa khalikin nasa bi khulukin hasan rawu ahmad Sadaqallahul alazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin Yang sama-sama kita muliakan Gurunda mulia alustad doktor abi amir faih salfat Mata'anallah fituli hayati Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau Dan juga yang kita muliakan mas agung Para jamaah masjid baitur rahim Yang insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga para pemirsa TV One dimana saja berada Mudah-mudahan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Masyarul muslimin rahimakumullah Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Pilihannya dua Yang pertama adalah perintah Berarti apa yang diperintahkan oleh Allah berupa hal yang wajib Maka kita wajib melaksanakannya Contohnya puasa dan sebagainya Kemudian dipanggil pula orang-orang beriman Berarti dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai mana tadi ada di layar kita Sebelum jeda ada surat Al-Hujurat ayat 12 Orang-orang beriman dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan daripada purbasangka Dugaan Karena sebagiannya adalah Dosa Jangan mencari kesalahan orang lain Jangan menggunjing orang lain Jangan merendahkan orang lain Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ini haram Dosa besar Sebagaimana tadi juga Kita memahami dalam surat An-Nur ayat 19 Orang yang menyebarkan berita tidak benar Tuduhan, fitnah, gibah dan sebagainya Maka akan diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia dan akhirat Maka apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Jaga lisan kita Daging tidak bertulang Sebagaimana Allah berikan kepada kita Nikmat mata Dalam surat Al-Balat ayat 8-9 Mata diberikan oleh Allah Gunakan Kita melihat Apa yang dihalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Alhamdulillah Itu tanda syukur kita Menjaga mata kita Kemudian jaga lisan kita Di antara dua bi Di antara dua bibir Jangan sering menyakitkan perasaan orang lain Namanya muflis Amal ibadahnya banyak Solatnya banyak Zakatnya bagus Puasanya bagus Tapi sering menyakiti orang lain Dalam tulisan maupun dalam lisan Lisan Sering membicarakan orang lain Kejelekannya Ini biasanya Bapak-bapak Bener gak? Kalau ibu-ibu biasanya main futsal Bener ya bunda ya? Alhamdulillah ustad Saya dari pagi sampai malam Gak membicarakan orang lain Alhamdulillah Tidak seperti tetangga sebelah Ini biasanya bapak-bah Ibu-ibu disini solehah semua Alhamdulillah Maka jaga lisan kita Makanya dalam surat Kemudian di dalam surat Allah melingatkan Bahwa sesungguhnya kita ini ada yang mengawasi Siapa yang mengawasi? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi rakibun Atid Ada malaikat pengawas kita Rakib dan Tidaklah keluar dari lisan kita Kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu Apa yang kita sebut Kita sampaikan yang jelek-jelek Maupun yang baik Dicatat enggak? Dicatat oleh Allah Subhanahu Maka harus kita jaga Lisan Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan aw Li yasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah Barang siapa yang beriman kepada hari akhir Maka jaga lisannya Berkata baik Atau Diam Udah sabar Saat kita sholat duha Ruku Sujud Ada teman kita lagi datang Apa yang dibicarakan Tentang kekurangan saudaranya Temannya sahabatnya Kita walaupun lagi sujud menikmati Oh ternyata begitu Dosa enggak bunda? Jangan dengerin Itu aib kejelekan orang lah Maka jaga lisan kita Barang siapa Yang membongkar aib orang Allah akan bongkar aibnya Di dunia apalagi akhirat Barang siapa Yang menjaga aib orang di dunia Man satora Ala muslimin Fit dunya Satorallahu alaihi fit dunya Wal akhirat Maka aibnya Orang yang menjaga aib orang lain Dijaga oleh Allah Dunia dan Maka jaga aib saudara kita Jaga aib kita Jangan mencari kekurangan Kesalahan suami Istri saudara Teman Nauzubillah Amin Jalik Enggak dicari saja Banyak Apalagi dicari Dicari Makanya kata Nabi Muhammad Apakah itu keselamatan Sahabat bertanya Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Amsik Ala lisanak Jaga lisan kalian Kemudian Kemudian Walyasaka Baituka Bertahan di rumah kalian Kemudian Wabuki Ala khoti'a kita Khoti'atika Rautir miri Kemudian Tangisi Segala Dosa Dosa Laki Kita Mudah-mudahan Allah ampuni Lisan kita Amin Allah tutupi aib kita Dunia dan akhirat Insya Allah Wallahu alam Baik Terima kasih Kiyain dan Pemirsa yang Dermati Allah Dalam segmentasi Selanjutnya nanti Kami siapkan Diga segmen Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda Tentu saja Melengkapi tema Bahasan kita Tentang ribah Melalui media sosial Tapi sebelumnya Kita akan dengarkan Terlebih dahulu Pertanyaan yang pertama Akan disampaikan oleh Bapak Mawardi Silahkan Bapak Mawardi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mawardi Pak ya Terkait dengan Medsos Perandaan Yang saya tanyakan Bagaimana Peranan Media sosial Baik itu Elektronik Maupun cetak Berkaitan dengan Pengendalian Bahwa sekarang Medsos Sebagai Konsumci Yang sangat Banyak Diga orang Untuk Menyebarkan ini Oleh karena itu Saya minta Penjelasan Tentang Peranan Dari media Sosial ini Berkait dengan Konsumsi Dari penyebaran ini Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan jawab Selepas pesan-pesan berikut ini Tentunya masih bersama kami Dan manusia aku Yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor Tentu Sarong kita Aku sadari Akhirnya Kau tiada Duanya Tempat meminta Beraneka pintar Tempat berlindung Dari segala Mara bahaya Oh Tuhan Mohon ampun Atas dosa Dan dosa Selama ini Aku tak menjalankan Perintahmu Tak pedulikan Namamu Tenggelam Melupakan Dirimu Oh Terima kasih